ini sudah di DNA-nya sudah dimasukkan ke padi ya Prof ya ini di dalam sinilah ini proses kita melakukan proses aklimatisasi proses ke sana jadi mulai dari planlet maaf dari kalos-kalos kita tumbuhkan menjadi planlet dalam planlet itu tahapan-tahapan juga kita melakukan seleksi dari seleksi ini nantinya kalau tanaman ini sudah kuat untuk bisa tanam di luar maka kita melakukan seleksi yang ada di lapangan saya ambil gambar ini aja ini termasuk yang ini juga tahapan setelah botol ini lalu masuk ke dalam proses ini untuk aklimatisasinya tapi untuk penanaman padinya sama dengan tadi pada umumnya tiga bulan empat bulan ya tidak ada perbedaan yang nyata terhadap tanaman transgenik nantinya dengan tanaman yang biasa sehingga nanti proses budidayanya itu tidak menjadi suatu masalah bedanya bedanya di kandungan bedanya adalah tanaman ini nantinya adalah pada biji yang mengandung berbeda anti hipertensi tapi perlu diingat bahwa ini ini adalah tanaman termasuk tanaman GMO atau genetic modified organism atau PRG ya produk prekayasa genetic maka kita harus mengikuti regulasi yang ada di pemerintah kita tahapnya masih panjang karena kita membutuhkan izin dari pemerintah untuk bisa merilis dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saya ini adalah merupakan tanaman yang merupakan tanaman target yang saya masuk di gen dari protein atau peptida anti hipertensi nah protein anti hipertensi itu sendiri yang saya peroleh berasal dari tanaman minju dan nama minju setelah kita melakukan beberapa pekerjaan mulai dari screening beberapa peptida yang ada kita memperoleh peptida aktif dan disitu kita tentukan apa urutan dari asam amino nya dari asam amino kita peroleh urutan basa DNA nya dari situlah kita memulai pekerjaan untuk bisa mentransfer gen yang mengorder peptida bioaktif untuk anti hipertensi target yang kita gunakan itu adalah menggunakan tanaman padi dimana tanaman padi itu merupakan tanaman yang digunakan keseharian kita untuk tanaman pokok ya nah disini kita gunakan tanaman padi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan mulai tahapan kita mempersiapkan apakalus sebagai media nantinya kita transformasi gen itu masuk ke dalam tanaman sampai tanaman itu kita seleksi untuk meyakinkan bahwa tanaman itu sudah terinsert ya sudah kemasukan dari banyak gen yang menjadikan target kita nah disini tahapan-tahapan kita lakukan mulai kita melakukan screening untuk apa itu ketahanan terhadap antibiotiknya yang kedua kita melihat dari kemampuan dia tumbuh dan yang terakhir nantinya kita melakukan tes juga secara molekuler untuk dapat meyakinkan dan yang terakhir seandainya kita sudah memperoleh tahapan keaklimatisasi dan diaklimatisasi tanaman itu dibuat sudah cukup bagus maka ada seleksi terakhir yang kita lakukan selain kita menggunakan defeksi molekuler kita menggunakan apa itu seleksi ketahanan terhadap herbicida karena gen yang kita gunakan sebagai gen reporter gennya itu adalah tetahanan terhadap herbicida juga tapi membedakan mananya positif dan negatif dan disitulah setelah kita peroleh dari tanaman padi transkinik kita melakukan uji kestabilan daripada gen itu berada pada padinya artinya adalah kita harus menanam padi obat anti hipertensi tersebut beberapa kali untuk melihat gennya mampu mengekspresikan pektida anti hipertensinya sampai kepunan berapa dan disitulah tahap juga dapat dikarenakan tahap penting untuk melihat keberadaan pektida yang ada pada lati tersebut apakah memang linjo ini memiliki fungsi obat anti hipertensi sebenarnya kalau dilihat dari beberapa penelitian yang ada sampai sekarang saya belum menemukan tentang apa menuju sebagai anti hipertensi tapi dia mempunyai beberapa apa apa itu kemampuan diantaranya yang sudah dilakukan penelitian beberapa penelitian penelitian seperti anti inflamasi anti-cancer atau anti diabetik yang ada di situ sudah dilakukan penelitian yang saya lakukan saya mengidentifikasi dari kandungan protein yang ada kandungan protein yang ada pada bimzi minjo itu kisarannya adalah sekitar 18-20 persen itu menurut saya adalah merupakan hal yang paling bagus karena bidang saya adalah di bidang protein maka disitu saya lihat saya melakukan screening ternyata di pektidanya itu mempunyai kemampuan sebagai anti hipertensi dan sampai sekarang belum ada yang mengidentifikasi bahwa pektida yang ada di hal minjo itu mempunyai kemampuan sebagai anti hipertensi selamat menikmati